Kedalam 50 ml larutan CH3COH 0,1 molar Ditambahkan 50 ml larutan NOH 0,1 molar pH larutannya akan berubah dari berapa menjadi berapa Kalau ditanyainya dari mana menjadi berapa Berarti yang mula-mula itu pada saat CH3COHnya itu belum dicampur dengan NOH Pada saat dia belum dicampur dengan NOH Berarti dia berdiri sebagai asam lemah aja Nah CH3COH kan asam lemah Rumus dari asam lemah itu konsentrasi H+, itu sama dengan akar KA dikali molarnya molar CH3COH Berarti kita cari nih akar KA-nya dikasih tau 10-5, molar CH3COHnya 0,1 molar Nah terus kenapa volume yang tidak dipakai? Karena kan dia belum dicampur ya Jadi kalau belum dicampur ya kita hanya melihat dari molarnya aja Kalau sudah dicampur berarti ada volume campuran ya Jadi disini adalah 10 pangkat min 6 Jadi kita dapetin akar 10-6 itu 10 pangkat min 3 Berarti pH-nya adalah 3 Itu adalah pH mula-mula disini ya Nah sekarang gimana kalau dia sudah dicampur? Berarti kita harus buat reaksinya CH3COOH Kalau ditambah dengan NOH Itu berarti Menjadi CH3COONA Ditambah H2O Nah udah gini kita buat awal reaksi sisa dong ya Karena kita mau tau nih sisanya apa Kita buat A-nya Berarti baru kita hitung nih 50 dikali dengan 0,1 Kita cari Jadi kalau molar dikali dengan volume Berarti sama dengan mol 50 kali 0,1 adalah 5 5-nya 5 mili mol Karena disitu pakai mililiter ya NOH-nya berarti 50 dikali 0,1 Berarti dia 5 mili mol juga Nah berarti kedua-duanya habis dong ya Karena kalau kita bandingin 5 dibagi 1 Dengan 5 dibagi 1 Sama Kalau sama berarti habis kedua-duanya Nah berarti ini habis Berarti tinggal sisanya Terbentuk garam sebesar 5 mili mol Kalau dia sisanya terbentuk garam Berarti dia Termasuk hidrolisis ya Karena selain itu juga kita lihat disini Hidrolisis itu Disini terbentuk asam lemah dengan basa kuat Boleh dong hidrolisis Kalau asam lemah sama basa kuat Sisanya adalah garam Berarti jelas ini hidrolisis ya Hidrolisisnya yaitu dari bersifat basa atau asam Bersifat basa Karena kita lihat dari yang kuatnya Berarti kita kerjain dari ohamin Nah Kita kerjain ohamin Rumusnya kalau hidrolisis akar KW Per KB Per KA ya Dikali Molarnya molar anion Nah Akar KWnya kan 10 pangkat min 14 KA nya dikasih tahu di soal KA nya dari asam lemah CH3COH itu 10 pangkat min 5 Molar anionnya Sekarang kalau kita lihat nih Molar anion Garamnya adalah Garam yang terbentuk CH3CONA Kalau CH3CONA Kalau kita jabarin Kita tulis disini ya Ini ion-ionnya menjadi CH3COOmin Ditambah Na plus Nah Jadi kalau misalnya disini Kita cari dulu nih Garamnya berapa sih Berapa molar ya Molar dari CH3COONA Kita cari dulu ya Rumusnya mol Dibagi volume total Molnya itu 5 mili mol Dibagi dengan Volumenya Volume total Yaitu 50 mili Ditambah 50 mili ya Dibagi sini nih 50 mili Ditambah 50 mili Berarti jadi 100 Mililiter Nah jadi Molarnya 0,05 Molar Nah berarti CH3CONA ini 0,05 Molar Anionnya Yaitu sebesar 0,05 Molar juga ya Karena dia Sama Koefisiennya 1 Sama ini 1 Ya sebanding ya Na plusnya juga 0,005 Ya Nah Kalau gitu Molar anionnya Kita masukin angkanya 0,05 Kita tinggal hitung aja Berarti disini akar 10 pangkat Min 9 Ya dari 10 pangkat Min 14 Dibagi 10 pangkat Min 5 Dikali 5 Kali 10 pangkat Min 2 Nah Jadi Kita hitung nih Sama dengan akar 5 Dikali 10 pangkat Min 11 Bentuk ini Kita buat Boleh seperti ini Kita buat Misalnya 50 ya Kalau 50 kan berarti Dikali 10 nya pangkat Min 12 Nah jadi Sama aja Akar 50 Dikali 10 pangkat Min 6 Nah Berarti POH nya POH nya 6 Min Log Akar 50 Kita hitung Pake kalkulator Karena soal ABCD nya Pake kalkulator Angkanya koma 5,1505 Berarti PH nya 14 Dikurangin 5,1505 Sama dengan 8,85 Jadi Jawabannya Itu yang D PH nya Dari 3 Menjadi 8,85 Mata Pake kalkulator